Intro Masih bersama saya, Gendis Werman dalam Berita Padang Kembali kami sampaikan Berita Padang Utama hari ini Intro Sejatinya seorang pemimpin memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya Namun yang terjadi justru sebaliknya Seorang wali nagari di Padang, Pariaman Jumat dini hari tertangkap tangan oleh aparat kepolisian sedang bermain judi Tersangka ditangkap bersama tiga temannya di sebuah warung Dengan barang bukti, kartu remi dan uang taruhan Intro Harmen Sandri Oknum Wali Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Diceduk aparat polsek 2x11 6 lingkung saat tengah bermain judi kartu remi Tidak sendirian, Harmen diamankan bersama tiga orang tersangka lainnya Yakni Masril, Werman dan Sebastian Keempat tersangka diamankan di warung milik tersangka bernama Sebastian Di Korong Pasatangan Nagari Kayu Tanam Kedatangan aparat yang tak terduga Membuat para tersangka tak berkutik Kapolsek 2x11 6 lingkung membenarkan penangkapan para tersangka sekitar jam 12 lewat 10 menit tengah malam Penangkapan merupakan hasil penyelidikan anggotanya yang sebelumnya telah melakukan pengintaian Menurut Happy, keempat tersangka tidak dapat mengelak Karena di meja tempat tersangka bermain judi ditemukan sejumlah barang bukti Antara lain, uang kertas sebanyak 190 ribu rupiah Puluhan lembar kartu remi dan 4 buah batu domino Jumat, dini hari sekitar jam 00 lewat 20.10 menit itu Kita menemukan di salah satu warung namanya Warung Sebastian Di dekat stasiun Kayu Tanam Menemukan tempat orang, laki-laki Main judi, jenis kartu remi, joker kalau nama mainnya di sini Didapat uang berserakan di atas meja sebesar 190 ribu Dan sekarang keempat-empat tersangka sudah kita amankan di kores Salah seorangnya adalah Pak Wali Nagari Kayu Tanam Keempat tersangka dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian Dengan ancaman hukuman maksimal 2,5 tahun penjara Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman Pergelaran Musabakotilawatil Quran Nasional ke-38 tingkat Sumatera Barat di kota Solo Mulai digelar Sabtu malam lalu Ribuan kafilah yang berasal dari 19 kabupaten dan kota Berkumpul di Kota Beras hingga 8 hari ke depan Kendatangan para kafilah disambut antusias oleh pemerintah kota Solo Di halaman kantor balai kota Rencaranya para kafilah ini akan berada di kota Solo selama 6 hari Yang dimulai tanggal 14 hingga tanggal 22 Juni mendatang Setidaknya ada 11 cabang perlombaan yang akan mereka ikuti dalam ajang tersebut Menurut wakil wali kota Solo Rainier pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan Baik sarana maupun prasarana jauh-jauh hari sebelumnya Hal ini ditujukan agar ajang MTK terbesar di Sumatera Barat tersebut Dapat berjalan dengan sukses dan lancar Semaraknya kegiatan MTK Nasional Tingkat Sumatera Barat ini Juga terlihat dari berbagai pertunjukan menarik yang digelar pada saat pembukaan acara Yang dilangsungkan di lapangan Merdeka Kota Solo Hal itu tidak saja menarik perhatian dari para kafilah Serta para tamu undangan yang hadir Namun juga dari masyarakat luas Selain menyuguhkan berbagai hiburan musik dan defile dari para peserta Ajang pembukaan MTK ini pun turut dimeriakan dengan atraksi kolosal Oleh ratusan penari serta ditutup dengan pergelaran kembang api Gernadi melaporkan dari Kota Solo Di Kabupaten Pesistir Selatan Tepatnya di Nagari Ampiang Para, Kecematan Sutra Ada sebuah kawasan konservasi penyu yang diberi nama Laskar Turtle Camp Kawasan pantai sepanjang hampir 3 km tersebut Menjadi tempat penyu-penyu bertelur dan menetaskan anaknya Yang dijaga dan dikelola oleh masyarakat setempat Pada masa libur lebaran tempat ini menjadi objek wisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan Untuk bisa sampai ke lokasi kawasan konservasi penyu tersebut Kita harus menaiki boat untuk menyeberang Ongkosnya hanya 10 ribu rupiah per orang Hanya lebih kurang 5 menit kita sudah sampai di seberang lokasi konservasi penyu tersebut Kawasan konservasi ini berupa pantai sepanjang 2,7 km Dan ditumbuhi pohon pinus yang rindang Di tempat ini menjadi tempat yang cocok bagi penyu-penyu bertelur Hingga menetaskan anak yang disebut tukik Kawasan ini dijaga oleh masyarakat setempat Yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas Yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Balai Pengelola Sumber Dail Laut dan Pesisir Serta Dinas Kelautan Pesisir Selatan Ketuanya adalah seorang pemuda ampi yang parah bernama Haritman Menurut Haritman, setidaknya dalam satu tahun Ada sekitar 40 ribu ekor tukik yang dilepas Sedangkan sarang yang bisa diselamatkan Yaitu sekitar 250 sarang Dan masing-masing sarang menetaskan telur Sekitar 140 butir telur Jadi kita kan punya lahan konservasi itu sekitar panjangnya 2,7 km Jadi yang bisa dikunjungi oleh pengunjung itu hanya sekitar 200 meter Artinya sisanya itu kita jaga supaya tidak bisa sembarangan orang masuk Tujuannya nanti kalau penyu mendarat dan bertendul tidak terinjak Kalau terinjak nanti dia tidak bisa menetas Pada saat masa libur lebaran 2019 Pengunjung yang datang ke kawasan zona inti konservasi penyu ampi yang parah ini Mencapai angka rata-rata 25 ribu orang Selain bisa melihat penyu-penyu yang hidup di dalam kolam Pengunjung juga bisa bermain sepeda air Dan menikmati suasana pantai yang asri Arsat Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini Terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi dan selamat berasih pita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton